Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada hari ini menyampaikan informasi terkait dengan gempa bumi tektonik yang telah terjadi di Kabupaten Donggala pada jarak 26 km utara kota Donggala dengan kekuatan magnitudo 7,7 Terjadinya hari ini Jumat 28 September 2019 pukul 17 lebih 2 menit 44 detik waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 18 lebih 2 menit 44 detik waktu Indonesia bagian Tengah Posisi pusat gempa berada di Kabupaten Donggala Pada koordinat 0,18 lintang selatan dan 119 derajat bujur timur Saya ulangi 0,18 derajat lintang selatan dan 119,85 derajat bujur timur Kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 10 km Dengan makin bertambahnya rekaman sensor-sensor gempa yang terkumpul beberapa menit kemudian Maka parameter gempa kami perbarui Jadi parameter gempa kami perbarui Kami mutakhirkan Menjadi kekuatan magnitudo 7,4 Lokasi di Kabupaten Donggala Pada koordinat 0,20 derajat lintang selatan dan 119,89 derajat bujur timur Dan kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 11 km Berdasarkan hasil pemodelan tsunami Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami Dengan level siaga Yaitu ketinggian lebih dari setengah meter Hingga diperkirakan maksimum lebih dari 3 meter Dan saat itu diperkirakan waktu tiba tsunami Pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat Sehingga saat mengumumkan informasi gempa BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami Jadi peringatan dini tsunami tersebut Telah kami keluarkan sekitar 5 menit setelah kejadian gempa Dan selain peringatan dini tsunami BMKG juga melakukan pemantauan naiknya muka air laut Melalui tight gauge yang berada di pantai Serta mengumpulkan informasi dari saksi mata Antara lain staf BMKG yang berada di lapangan di Kota Palu Dan dari hasil pengamatan Terlihat adanya tinggi muka air laut Kenaikan muka air laut setinggi 6 cm Dari tight gauge yang ada di Mamuju Yaitu pada pukul 17.27 waktu Indonesia bagian Barat Kemudian juga terpantau dari saksi mata di lapangan Ketinggian naiknya muka air laut Mencapai kurang lebih 1,5 meter Dari pengamatan lapangan di pantai Palu Namun kemudian Setelah kita pantau Terlihat setelah tsunami datang Terlihat air naik semakin surut Dan akhirnya Dengan surutnya naiknya air yang teramati Maka Peringatan dini tsunami ini Kami akhiri Pada pukul 17.36 menit Lebih 12 detik waktu Indonesia bagian Barat Atau peringatan dini tsunami Telah berakhir Pada pukul 18.36 menit 12 detik waktu Indonesia bagian Barat Artinya Memang benar tsunami terjadi Hingga mencapai Ketinggian kurang lebih 1,5 meter Namun Kejadian tsunami tersebut Telah berakhir Pada pukul 17.36 menit WIB atau 18.36 menit Waktu Indonesia bagian Tengah Dari hasil monitoring BMKG Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat Telah terjadi 22 kali gempa bumi susulan Dengan magnitudo terbesar 6,3 dan terkecil 2,9 Kami terus melakukan pemantauan Atas gempa-gempa susulan ini Dan hasilnya akan terus kami informasikan Dan dampak dari gempa bumi ini Guncangan dirasakan Dipoli-poli Dengan intensitas MMI mencapai 5 Artinya Getaran Dirasakan Dan Banyak Dan juga terjadi Jendela pintu berderik Dinding berbunyi Kemudian Di Donggala Intensitas MMI mencapai 4 Kemudian Di Gorontalo Poso Dan Palu Dirasakan Guncangan Hingga mencapai Skala 3 Hingga 4 MMI Artinya Getaran Memang Dirasakan Kemudian Di Majene Dan Soroako Guncangan Mencapai Intensitas Skala MMI 3 Kemudian Dikendari Kolaka Konale Utara Bone Dan Sengkang Intensitas MMI Mencapai 2 Dan 3 Bahkan Juga Dirasakan Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Intensitas MMI Mencapai 2 Hingga 3 Di Makassar Goa Dan Litoraja Intensitas MMI Mencapai 2 Hingga Saat ini Sudah ada Laporan Dampak Kerusakan Yang ditimbulkan Akibat Gempa Buni Tersebut Dan Dilaporkan Juga Dari BBPD Kabupaten Donggala Tercatat Untuk Sementara Ini Tercatat Satu Orang Meninggal Dan 10 Orang Luka-luka Dan Keluang Rumah Pusat Akibat Ketimpanya Bangunan Yang Robo Dan Perlu Kami Sampaikan Sebelum Kejadian Gempa Bumi 7,7 Magnitudo 7,7 Ataupun Yang Kami Perbarui Magnitudo 7,4 BMKG Juga Telah Mengeluarkan Rilis Informasi Gempa Bumi Di lokasi Yang Sama Pukul 2 Siang Tadi Dengan Kekuatan Magnitudo 6 Jadi Artinya Gempa Yang 7,7 Ini Sebetulnya Sebelumnya Telah Diawali Dengan Gempa Kekuatan Magnitudo 6 Diikuti Gempa Gempa Susulan Jadi Tadi Mulai Pukul 2 Kemudian Gempa Gempa Susulan Dan Akhirnya Pukul 5 Lebih 2 Menit Terjadi Gempa Yang Lebih Kuat Yaitu Dengan Magnitudo 7,7 2 3 5 12 14 14 15 15 15